Sebelum mulai resep simple ini, kalian like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan share ya ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa terus bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, Sobat Simple. Hari ini saya akan coba membuat es kepal denko yang juga gak kalah viral loh sama es kepal milo, dan buatnya gampang banget. Bahan-bahannya juga mudah. Yuk langsung kita buat. Ini bahannya ada satu saset susu denko yang putih, satu saset susu ngetah manis putih juga, dan es batu secukupnya. Untuk es batunya, bebas ya. Kalian bisa menggunakan es batu yang ada cetakannya atau es batu yang biasa. Untuk toppingnya, saya menggunakan bahan yang ada saja ya di kulkas. Ada oreo, mesis warna-warni, dan cokocit. Kalian juga bebas ya menggunakan topping apa saja, sesuai selera kalian. Langkah pertama, kalian siapkan gelas. Jika ada, gelas ukur ya yang ada corongan seperti ini. Atau jika kalian tidak punya, bisa pakai gelas biasa. Lalu, kalian buka susu denko-nya. Kemudian, kalian masukkan susu penuh manis putihnya. Untuk kalian yang tidak suka susu warna putih, kalian bisa menggantinya untuk rasa coklat ya. Baik susu denko-nya maupun susu kentang manisnya. Kemudian, tambahkan air matang. Kira-kira 2 sendok saja. Satu. Dua. Lalu kita aduk. Aduknya juga cukup menggunakan sendok, juga bisa ya, sudah simpel. Jadi, tidak perlu pakai mixer atau blender. Aduk terus. Hingga teksturnya mengentau. Seperti ini teksturnya ya, coba simpel. Mengentau. Langkah selanjutnya, kalian siapkan alat serut esnya. Jika kalian tidak punya, kalian bisa menghaluskan esnya menggunakan blender atau ulekan. Saya masukkan esnya. Kalian tutup. Putar. Lalu kita putar ya, semuanya simpel. Setelah sudah, kalian ratakan esnya ya. Seperti menggunakan sendok, hingga membentuk seperti kepalan, es yang dikepal. Seperti itu. Kemudian, kalian tuangkan. Ini tadi yang kadonan Dienko-nya ya. Untuk membuat es kepal Dienko ini, kira-kira modalnya hanya 5.000 rupiah ya, sobat simpel. Dan untuk lebih menarik, kalian bisa menambahkan topping-nya. Sudah jadi, es kepal Dienko-nya. Terima kasih ya, sobat simpel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Terima kasih. Jangan lupa kalian follow at masyapan.simpel ya, sobat simpel. Kalian bisa request resep atau bisa tanya-tanya. Terima kasih.